maka lampu akan nyala oke saya coba baca aja lagi lampu akan mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya yang masih bersama R2 channel di video kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat lampu emergency dimana untuk bahan-bahan bisa kita manfaatkan dengan bahan seadanya yang ada di rumah kita oke bahan yang pertama adalah kita membutuhkan baterai kebetulan disini saya punya baterai bekas laptop sebanyak 2 buah lantas kita membutuhkan modul charger modul ini biasanya digunakan untuk powerbank dan lain sebagainya kebetulan saya gunakan bekas modul powerbank ya dengan alat-alat seperti ini kita sudah bisa membuat lampu emergency emergency sangat bermanfaat ya oke dan yang terakhir adalah lampu tentunya disini saya menggunakan lampu USB seperti ini lampu LED oke dan teman-teman bisa gunakan lampu LED lainnya ya yang sudah tidak digunakan baik itu lampu LED bekas lampu biasa dan itu bisa diambil bagian lampunya saja dan nanti disuplai dengan baterai dan itu bisa ya oke dan mudah-mudahan di video selanjutnya saya akan bahas tentang lampu LED biasa kita fungsikan sebagai lampu emergency untuk modul powerbank ini atau modul charger ini memiliki dua portnya yang pertama micro USB dan yang satu lagi adalah USB dimana untuk micro USB ini digunakan untuk melakukan charging sedangkan untuk keluarannya ini nanti akan kita pasang di lampu emergency oke oke seperti apa kerjanya disini ada min dan plus dan ini diarahkan ke baterai oke disini saya sudah siapkan baterainya kita tinggal pasang saja untuk plus ke plus dan min ke min kabel plus saya sambung ke kutub yang ada tulisan plus karena ini yang mengarah ke baterai dan min saya sambung ke kutub yang ada tulisan oke sudah seperti ini sekarang kita coba kita pasang ke lampu oke disini saya akan charge terlebih dahulu kita coba charge oke dan ini sudah mulai charge sepertinya sudah mulai terisi jadi fungsi jadi fungsi dari lampu ini jadi fungsi dari lampu ini ketika listrik menyala lampu ini tidak akan nyala dan seandainya listrik PLN mati maka lampu ini otomatis akan nyala oke disini saya akan lepas untuk chargernya maka lampu akan nyala maka lampu akan nyala oke saya coba charge lagi lampu akan mati dengan metode seperti ini kita tidak takut lagi ada pemadaman aliran listrik sehingga menyebabkan rumah kita menjadi gelap setidaknya dengan bantuan lampu emergensi ini di rumah kita masih tetap bisa ada penerangan walaupun cahaya yang dihasilkan dengan lampu seperti ini tidak terlalu terang tapi setidaknya sudah bisa memberikan pencahayaan di saat darurat oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silakan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh